Bedanya gejala Selesma, Flu, dan Corona Wuhan Sahabat Bangdai, wabah virus Corona Wuhan saat ini membuat banyak orang merasa cemas Gejala penyakitnya yang mirip dengan demam dan influenza pun makin membuat kita panik Ada beberapa tanda yang membedakan seorang itu terkena penyakit flu, Selesma, atau terdampak virus Corona Wuhan Tapi sebelum lanjut, buat sahabat Bangdai yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya di sebelah kanan bawah Dan tekan tombol lonceng, agar tetap bersemangat membagi informasi positif lainnya Terima kasih Jika seorang terkena flu, maka ada beberapa tanda-tanda gejala yang dia rasakan Seseorang yang terkena flu akan merasakan demam yang tinggi Bahkan suhu tubuhnya bisa mencapai 40 derajat celcius Yang bersangkutan merasa menggigil, disertai dengan batuk, dan juga sakit tenggorokan Seseorang yang terkena penyakit flu juga akan merasakan mual dan muntah, disertai dengan diare, dan sakit kepala, serta matanya memerah Ini adalah gejala-gejala seseorang yang terkena penyakit flu Sahabat Bangdai, anapun seseorang yang terkena selesma, maka yang bersangkutan merasakan pilek, dan hidung yang tersumbat, serta sakit di tenggorokan Juga merasakan sakit kepala ringan, dan demamnya juga ringan Dan seseorang yang terkena selesma, setelah 2-3 hari, ingus lebih kental dan berwarna Biasanya sembuh sekitar 5-7 hari, kepalanya merasa ringan Sahabat Bangdai, gejala seseorang yang terkena virus corona Sebagai mana yang saya dapatkan dari CNN Indonesia Nasional Ada beberapa tanda-tanda gejala seorang terkena virus corona Wuhan Pertama, demam selama 14 hari, setelah kepergiannya dari daerah terdampak Yang kedua adalah, yang bersangkutan mendapatkan infeksi saluran pernafasan Disertai dengan batuk-batuk yang kering Dan juga yang bersangkutan terkena pilek Dan juga terasa sulit bernafas Dada terasa sesat, serta lemas Pada tahap selanjutnya, terjadi infeksi berat atau sepsis Dan mengarah kepada gagal ginjal Dan pada tahap yang terakhir, mengarah kepada gejala pneumonia Jadi ini adalah beberapa tanda-tanda Ya bedanya antara gejala selesma, flu, dan corona Wuhan Oleh karena itu, kita jangan merasa cemas Insya Allah, dengan kita berdoa Dan juga kita melaksanakan pola hidup yang sehat Sering mencuci tangan kita selama kurang lebih 20 detik Dengan air yang mengalir dan memakai sabun Serta selalu kita menyiapkan di tas kita Cairan antiseptik yang kita bawa kemana-mana Untuk bisa kita pergunakan setiap saat Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita Dan kita terhindar dari virus corona Wuhan Yang sangat meresahkan dan membahayakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Bandai Jelon